Masuk ke menu utama kompas petang sodara, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung layanan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden RI Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua pembukaan posko pengaduan. Wapres Gibran meninjau ruang pengaduan dan memantau proses pengaduan dari masyarakat. Gibran tidak memberi penjelasan usai sidak yang dilakukan. Hingga selasa siang tercatat 72 aduan diterima layanan lapor Mas Wapres. Sementara kemarin tercatat 63 aduan masyarakat. Sementara laporan melalui WhatsApp belum terdata. Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Sitorus menanggapi program lapor Mas Wapres yang dibuka Gibran Raka Buming Raka. Deddy menilai sah-sah saja jika sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo. Namun yang juga perlu diperhatikan agar layanan ini tidak tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi lembaga lain. Terus belajar menyelesaikan persoalan itu melalui sistem dan prosedur yang ada. Supaya jangan jadi akhirnya menimbulkan kebingungan dan potong-potong kompas. Harusnya tugas wakil Presiden itu kan memastikan membantu Presiden supaya seluruh perangkat-perangkat pemerintahan yang ada itu bekerja maksimal. Jadi tidak perlu lapor Wapres. Nanti kalau semua masalah Republik ini lari ke Wapres emang kuat, menyelesaikan kan. Itu problem. Tapi ya terserah aja. Pengumuman layanan lapor Mas Gibran disampaikan wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui akun media sosial resminya. Gibran mengunggah poster berlatar biru dengan ilustrasi wajahnya. Pelapor dapat datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wakil Presiden Jakarta atau membuka pengaduan lewat WhatsApp dan dalam poster yang terlihat di layar kaca saudara tercantum informasi aduan warga dibuka pada Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Aduan dibuka di Istana Wakil Presiden berlokasi di Jalan Kobonsirih, Jakarta Pusat. Kami bahas program layanan lapor Mas Wapres ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Mbak Prita, saya mau pastikan dulu untuk program lapor Mas Gibran ini apakah sudah diketahui juga oleh Pak Prabowo bahwa akan ada posko pengaduan di Istana Wakil Presiden atau ada bagaimana bentuk koordinasinya sejauh ini? Pasti sudah diketahui, tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan. Jadi saya mau sampaikan di sini, ini adalah program yang terintegrasi dengan program-program lapor yang sudah ada saat ini. Kita tahu ada SPM 4N lapor, lapor Mas Wapres ini akan terintegrasi. Jadi ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, sesuatu yang akan terintegrasi. Kenapa perlu dibuka lagi kanal seperti ini? Ini fungsinya adalah hanya memaksimalkan laporan-laporan masyarakat. Jadi ada sebuah kanal baru yang kemudian dibuka oleh Mas Wapres. Nah nanti kemudian akan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada saat ini. Masyarakat sudah bisa melaporkan saat ini melalui kanal SPM 4N laporan. Nah di kanal inilah kemudian nanti akan dikelola, kemudian di-clustering sesuai dengan bagaimana isi pelaporan tersebut. Kemudian di sana juga ada proses verifikasi, dan setelah itu kemudian akan disampaikan kepada kementerian lembaga yang kemudian menyelesaikan hal ini. Kenapa perlu hal ini ada? Karena di sini ada proses juga pengawasan. Jadi di sini Mas Wapres juga kemudian apakah ada, ini sudah berjalan atau tidak. Di dalam SPM 4N lapor pun juga sebenarnya juga sudah ada pengawasan. Nah ini lagi-lagi fungsinya adalah memaksimalkan. Kemudian juga lagi, kenapa perlu juga ada hal ini? Sebagai seorang pejabat publik, yang ini adalah artinya adalah pelayanan publik ya. Perlu kemudian mengetahui sebenarnya masyarakat ini memiliki masalah apa. Ini merupakan bagian dari mitigasi isu. Sebenarnya bagaimana sih masyarakat terhadap kebijakan seperti ini, masalahnya ada di mana semua laporan ini nanti akan menjadi satu bentuk masukan juga kepada Mas Wapres. Untuk kemudian menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan kekembangkan kebijakan-kebijakan publik yang ada. Karena di dalam laporan Mas Wapres ini bukan hanya ditampung masalah keluhan, tapi juga banyak masyarakat yang punya berbagai ide. Saya sebagai tenaga ahli di kantor komunikasi ke Presidenan, saya banyak sekali orang yang memberikan masukan kepada saya, ini harusnya begitu. Namun dengan kanal ini, berbagai masukan masyarakat, pemikiran, hal-hal baik, praktek baik, di masyarakat maupun juga terutama di daerah, ini bisa disampaikan melalui kanal ini. Ada upaya memaksimalkan di sini Pak Agus, makanya kemudian dibukalah lapor di kantor istana wakil Presiden. Menurut Anda ini efektif? Begini, ini bukan yang pertama kan ya. Dulu 7-8 tahun yang lalu saya pernah membuat sendiri untuk namanya protes publik, dan itu menampung begitu banyak, saya kasih moto 2x24 jam selesai. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya bukan bagian dari suatu sistem kenegaraan, saya dari publik. Nah itu lalu diambil sebagian oleh UKP 4. Waktu itu bikin lapor, kemudian jamannya, itu jaman Pak SBI. Kemudian jaman Pak Jogwe ada lapor dari KSP. Nah saya nggak tahu ini konektivitasnya kemana, tapi namanya sama. Pokoknya anulah, menerima laporan masyarakat. Nah yang saya khawatir pengalaman saya, komunikasi itu lalu dilakukan. Saya waktu itu pakai 2x24 jam. Jadi sampai di mana, saya tetap harus laporkan. Nah yang dilapor, yang dilapornya KSP terakhir itu, kita tidak lihat disampaikan perkembangannya bagaimana. Karena masyarakat itu menunggu sampai di mana proses pengaduan saya. Nah ini tentu baik ya, untuk dilakukan kembali, dikuatkan. Tetapi sekali lagi masyarakat yang lapor itu membutuhkan informasi perkembangan sampai di mana. Nah itu satu. Kedua, karena ini menggunakan KL yang bermacam-macam, karena persoalan publiknya melebar kemana-mana. Artinya ada birokrasi yang ditempuh oleh lembaga ini. Untuk misalnya masalah tanah, masalah transportasi, itu kemana? Oh ke Kementerian Perhubungan dulu. Dia ada dan seterusnya. Nah apakah kantor Wapres mau sesibuk itu? Ini pertanyaan saya. Karena itu pengalaman saya sangat sibuk. Saya akhirnya saya hentikan itu karena saya tidak sanggup. Ya, untuk menjalankan itu. Nah artinya apa? Ini efektivitasnya, saya masih meragukan karena belajar dari lapornya yang UKP 4, kemudian KSP, saya belum tahu datanya. Dari yang lapor, berapa yang diselesaikan? Berapa persen? Puaskah masyarakat yang melapor? Itu juga tidak ada datanya. Sampai hari ini. Oke, kalau gitu menjawabnya gimana Mbak Prita? Karena kan tujuan yang memaksimalkan, tapi ada keraguan bahwa alur birokrasinya bakal lebih panjang. Apakah nanti akan ada prioritas isu yang bakal ditangani lebih dulu? Atau mungkin ada pemotongan proses birokrasi? Atau gimana? Jadi di dalam, karena ini terintegrasi, jadi sedangnya lagi-lagi, ini bukanlah suatu hal yang terpisah. Ini terintegrasi dengan sistem lapor. SP4M lapor yang di sana untuk kebijakan, ini ada, di sana ada KSP, kemudian ada PAN-RB, ada Kemen Dagri, juga Komnenji. Nah, di dalam sana kemudian ada clustering, kemudian nanti akan diserahkan kepada kementerian-kementerian yang bersangkutan untuk kemudian menyelesaikan. Di dalam SP4M lapor, kasus-kasus diselesaikan, namun tentunya ada kerahasiaan. Ada kerahasiaan bagaimana pelapor kemudian dijaga kerahasiaannya. Kemudian di sana, ada juga hasil-hasilnya, cuman mohon maaf ini saya saat ini sudah tidak memegang bagaimana yang sudah ditindaklanjuti, seberapa banyak laporannya. Nanti kami bisa informasikan kepada Kemas TV juga, dari hasil SP4M lapor, berapa banyak yang sudah kemudian dijaga lanjuti. Namun tentunya tidak semua laporan tersebut ini bisa ditindaklanjuti. Ada hal-hal juga, proses yang kemudian kita melihat apakah ini merupakan bagian dari kebijakan publik atau sebenarnya masalah primit. Nah, ini yang perlu dicerminti. Jadi ini lagi-lagi bukan hal baru. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dengan suatu keberakan lapor Mas Wapres ini, di sini kita juga melihat bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang. Ini sebenarnya, kalau kita bicarakan sebuah upaya dari pejabat publik untuk kemudian menjalin kedekatan, mendengarkan sebenarnya masalah rakyat itu seperti apa. Ada banyak cara untuk menjalin kedekatan dan mendengarkan masalah rakyat. Salah satunya dengan hal ini. Dan di sini yang paling menarik adalah masyarakat ini melalui WhatsApp ataupun melalui datang ke kantor dari wakil presiden. Di sana masyarakat akan dibantu oleh petugas. Oke. Di sana akan dibantu untuk petugas mengisi laporan tersebut. Di mana hal ini juga bisa jadi menjadi ketala. Saya bicara dengan beberapa masyarakat begitu ya yang memiliki kesulitan. Tapi gini Mbak, sorry saya potong di bagian situ. Anda mungkin menegaskan bahwa ini akan terintegrasi kemudian sistemnya akan memaksimalkan dengan apa yang sudah dimiliki oleh kementerian lembaga yang lain. Tapi apakah ini tidak akan lebih efektif kalau langsung saja ke kementerian bersangkutan? Misalnya hubungannya soal transportasi langsung saja adukan ke kementerian perhubungan misalnya. Kalau kita, ibaratnya begini logikanya. Kalau kita lebih banyak kanal telepon aduannya diperbanyak apakah itu akan menghambat? Tidak. Itu artinya akan menampung lebih banyak. Karena ujung-ujungnya akan dikola lewat kanal yang sama. Lewat saluran yang sama SPM 48. Jadi ibaratnya, analoginya ini adalah memperbanyak lagi sambungan-sambungan telepon untuk menerima lebih banyak lagi aduan masyarakat. Memaksimalkan. Itu dia. Ini yang sebenarnya disampaikan. Jadi lagi-lagi, ini bukanlah sesuatu yang terpisah. Ini sesuatu yang mengintegrasi agar menampung lebih banyak lagi. Buktinya kita lihat antusiasma masyarakat artinya adalah masyarakat ini membutuhkan hal ini. Ini yang ingin dijawab lewat program ini. Nah, kalau begitu, Pak Agus, kalau Anda mencermatinya agar semua jadi link and match sesuai dengan semangatnya pemerintah untuk memaksimalkan laporan-laporan yang ada dari masyarakat ini, apa yang perlu diperhatikan betul? Gini, masyarakat Indonesia itu akan happy, senang, kalau dia bisa bertemu langsung dengan pejabat tertingginya. Dalam hal ini, WAPRES. Apakah iya, WAPRES akan meladeni semua itu? Anda ingat kasus Ahok itu bagus sekali. Karena dia terima, dia bereskan, segala lain cepat. Kayak lagi, ini pekerjaan yang harusnya bukan pekerjaan WAPRES, tapi orang datang ke kantor WAPRES hanya ingin ketemu dulu. Ini loh, kasus saya, Pak. Tolong dibereskan. Nah, berapa lama dari dia menyerahkan itu, itu menjadi tolong ukur, keberhasilan, dan kepuasan dari pelapor. Nah, yang ada, karena kita punya sistem perutukan, tidak bisa menerabas, meskipun itu terkoneksi, menerabas di kementerian-kementerian yang langsung membawa itu. Itu ada prosedurnya. Ya, jadi tidak perlu ditabrak semuanya, itu ada prosedurnya. Nah, itu berapa lama? Apakah bisa itu disampaikan kepada masyarakat? Contoh, saya lakukan dulu, dua kali 24 jam selesai. Saya hanya telpon saja, apakah dia di RUT Bank, di RUT PLN, di RUT Pertamina, macam-macam, atau bahkan menteri, saya telpon bisa selesai. Saya orang luar, tapi dalam sistem birokrasi, itu tidak bisa seperti itu. Ada aturannya, ada peraturan yang membawahi. Nah, seberapa cepat ini akan bisa dilakukan, karena ini pekerjaan WAPRES loh. Kalau pekerjaan gubernur atau bupati itu masih bisa dimalumi. Ini artinya seluruh Indonesia. Orang datang dibatasi atau tidak. Orang akan kecewa ketika datang, dia tidak bisa berhadapan dengan WAPRES. Kalau itu yang karena orang Indonesia pengen sekali ketemu, tidak hanya mengadukan, tapi bisa berbicara salaman dan foto. Ini menghabiskan waktu loh. Itu saya cuma mempertanyakan, bagaimana memanage WAPRES ini supaya efektif pekerjaannya. Kan bukan ini saja. Oke, idealnya kalau menurut Anda harus berapa lama butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah satu aduan saja? Ya, semakin cepat, semakin baik. Tetapi sekali lagi, ini birokrasi. Jadi tidak bisa misalnya, tadi kasus transportasi, saya naik kereta, begannabu ini, ngadu ke sini. Kan lapor ini, atau apapun namanya, dia akan mengatakan ke perhubungan, lalu ke kereta api misalnya. Dan itu kan perlu waktu. Nah, bagaimana caranya mempercepat? Apakah pekerja 24 jam, tiga shift misalnya? Karena masyarakat itu menunggu, dia berharap, sudah bertemu langsung, dia sudah tahu kapan selesainya. Oke. Nah, ini harus dijelaskan. Apapun perkembangannya, sampai tidak selesai, harus disampaikan. Ini pekerjaan bukan pekerjaan mudah. Ini lebih sulit dari mengerjakan sebagai tugasnya WAPRES. Karena ini dengan masyarakat loh. Hati-hati saja. Oke. Kalau begitu, Mbak Prita, jadi targetnya sejauh ini satu aduan misalnya diterima oleh Istana Wakil Presiden akan diselesaikan dalam waktu berapa hari atau berapa lama? Baik. Kalau bicara soal penyelesaian, tentu kita tidak bisa menyamaratakan. Contoh, misalnya kalau ini ada bicara mengenai kontrik lahan. Penyelesaiannya tentu tidak bisa dalam hitungan hari. Namun yang pasti adalah berdasarkan sistem dari SP4N Lapor, Agni Nasional akan melakukan telah dan verifikasi atas pengaduan paling lama tiga hari kerja. Jadi proses telah dan verifikasi atas pengaduan itu paling lama tiga hari kerja. Mengenai penyelesaian lagi-lagi kasus per kasus. Apakah kasus itu termasuk dalam konteks pelayanan publik atau tidak? Apakah kasus itu memang bisa diselesaikan dalam waktu singkat atau tidak? Apakah memang ini adalah kasus yang berkaitan dengan kriminal misalnya? Ketika kasusnya berkaitan dengan kriminal tentu kanannya berbeda lagi. Tidak bisa kita bicara penyelesaian hanya dalam satu minggu. Tidak semudah itu. Dan penyelesaian itu informasi terupdate-nya terakhirnya ada di tangannya Mas Gibran atau dari Istana Wapres atau di Kementerian Lembaga terkait, Mbak? Dalam konteks SPM 4R laporan ada laporan dari seluruh Kementerian Negara yang terlibat di sana menjadi satu laporan. Dan kemudian nanti juga ada laporan berdasarkan clustering dari masing-masing Kementerian Lembaga yang kemudian bertutup untuk follow-up dari aduan tersebut. Namun hati-hati loh, Mbak Brita. Di sisi lain. Ya, Mas? Hati-hati, Mbak Brita. Pengalaman saya dulu 50% dari pengaduan itu fake, palsu. Ya. Nah, bagaimana memverifikasinya? Itu pengalaman saya 50% ada orang ngetes ada orang cuma pengen tahu ini bagaimana begitu. Begitu kita selidiki masuk semua sistem bahwa ini bohong. Nah, ini yang harus bisa diverifikasi secepatnya. Oke, singkat saja Mbak Brita. Ya, betul Mas. Jadi memang kita proses verifikasi ini menjadi sangat penting. Karena itu tadi palsu bisa jadi memang kita juga banyak temukan juga masih di SP4 yang lapor. Jadi memang proses verifikasi dilakukan. Ada target dari para petugas yang melakukan verifikasi ini adalah tiga hari kerja. Verifikasi atas pengaduan tersebut apakah ini palsu atau tidak dan tentunya ada kelengkapan data-data yang harus dilakukan agar jangan sampai ini merupakan satu fitnah. Dan di sini pun juga Ombudsman juga akan terlibat juga bukan akan yang sudah terlibat juga dalam sistem ini. Jadi proses perlawasan dan tata kolamanya juga sudah oke Mbak Prita mewakili kantor komunikasi presiden dan Mas Agus Pambagio terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.